Oke jadi ya minyak jadi segini suapan pertama Yo wasap guys kembali lagi sama gue di channel teman Faris Nogas and so 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 Di video kali ini gue bakalan bikin konten baru di channel gue yaitu kreatif food Seperti yang gue janjikan di video mumpah kemarin guys Jadi gue bakalan jelasin dulu untuk kreatif food ya Untuk konten kreatif food ini gue bakalan nge-review makanan minuman atau apapun Gue bakalan nyobain dan disini gue gak disponsorin oleh pihak manapun Jadi ya mungkin kalau mau sponsor ya kalian bisa cek aja email gue di deskripsi Oke jadi video kali ini gue bakalan review dan nyobain satu makanan yang paling gue tertarik banget untuk beli Dan ini gue dapat dari Indomaret Ya gue beli dengan harga 4000an Yaitu Indomie ya guys ya Ini adalah Indomie rasa baru yaitu South Egg Ya ini Indomie varian baru yang rasa South Egg ya bisa dibilang tulur asin guys ya Tulur asin Jadi disini gue bakalan nyobain dan review makanan ini guys ya So sebelum kalian nonton video ini lebih lanjut lagi Pastikan kalian sudah like dulu video kali ini dan juga subscribe channel ini bagi kalian yang belum subscribe Dan aktifkan juga loncengnya agar kalian dapat notifikasi video update terbaru dari channel ini Langsung aja kita masak mie ini Let's go Oke guys jadi gue sudah bikin nih guys ya Ini udah jadi mie nya Btw ini gue belum kasih bumbunya Karena gue mau ngasih di depan kamera aja Nanti siapa tau kalau kalian komen bumbunya enggak banyak Atau ya mungkin bumbunya sedikit ya enggak banyak Jadi gue bakalan ngasih semua bumbu-bumbu ini Ini dua bumbunya Ini bumbu api nih Ya ini mungkin minyaknya guys ya Dan ini bantuan ternyata Oke disini kita bakalan gunting dulu Dan ini bubuk Bumbu 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 asin ya Bumbu asin ya Oke ini ya Sudah tercampur ini Belum kita aduk Oke yang kedua kita bakalan Nambahin Yes ya Ini bumbu minyaknya nih ya Bumbu minyaknya Oke Uh guys Wow Wai Bagi kalian yang ngilir ya Kalian komen aja di bawah Kalian ngilir atau enggak Lihat ini Uh Oke Oke langsung aja kita aduk-aduk ini guys ya Kita aduk-aduk dulu Ini belum tercampur merata ya guys ya Seperti biasa Gue bakalan cepatin aja videonya Supaya enggak ramah guys ya Oke guys Jadi ya Ini jadinya guys ya Wuuu Nice Yee Oke jadi ya Mie-nya jadi segini Kalau dicium guys ya Baunya bau Kebo obat guys Oke kebo obat ya Oke langsung aja kita makan Tapi Kita baca dua dulu Upayakan Kalau kita sebelum makan Kita baca dua dulu Oke Amin Oke Langsung aja Kita lahap Nice Kita Coba Ini Ya Oke Momen Oh Imomen Ini guys ya Ini guys ya Suapan pertama Hmm Enak guys Enak Sumpah Ini enak Enak banget Oke Ini Suapan kedua Suapan kedua Menurut gue Mie ini Enak banget Enak Sumpah Enak banget Tapi Baunya itu Enak guys Kayak lain-lain Baunya itu Punya bau Kayak Semacam Obat Jadi Enak kok Mie-nya Enak Enak Rasanya Enak Dan Saturasinya Itu Pas Pokoknya Lanjut lagi Terima kasih Wow enak ini kayaknya enak kalau dipakaikan telur guys ya telur asin atau telur biasa menurut gua enak dan ya harganya terjangkau mp4.200 terakhir guys terakhir oke dah habis cash ya mantap cash oke gua ambil minum dulu guys ya two hours later oke menurut gua mie ini enak banget dan cocok buat kalian yang lagi kelaparan malam-malam dan mungkin sedikit dulu untuk video gua untuk kreatif food kali ini bagi kalian mau gua bikin kreatif food selanjutnya kalian bisa komentar di bawah oke dan jangan lupa untuk klik like komen dan juga subscribe channel ini dan aktifkan juga loncengnya agar kalian dapat notifikasi video update terbaru dari channel ini so sampai jumpa di video berikutnya stay kreatif and bye bye sub indo by broth3rmax